Objektifitasnya itu adalah self-claim. Itu yang saya maksud. Nih, nih, nih. Lihat, lihat, lihat. Apakah kita sudah benar-benar objektif melihat ini? Ya nggak tahu objektif menurut siapa gitu loh. Saya ini objektif loh. Ketemu nggak antum sama orang yang melakukan kesalahan, tapi dia mengatakan dia benar. Ada kan? Nah, maka saya bilang manusia itu cenderung. Self-claim. Saya kan belum selesai, saya jelaskannya. Dah, oke ya. Apa tadi penilaian manusia nomor satu? Objektif. Dia hanya melihat dari sudut pandang, dia saja. Dia nggak mau melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Itu ada istilah helicopter view. Helicopter view itu naik ke atas. Ada orang ditanya. Bagaimana bentuk kaabah? Dia bilang kaabah itu melengkung. Hah? Tanya satu lagi. Bagaimana bentuk kaabah? Yang satu lagi bilang, kaabah itu ada pintunya. Bagaimana bentuk kaabah? Kaabah itu cuma lurus gitu, Jack. Petak lurus. Nggak ada apa-apa. Bagaimana bentuk kaabah? Kaabah itu petak lurus, tapi di pojok kanannya ada lengkungan warna putih. Oh, ternyata tiga, empat orang ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dia bilang kaabah itu melengkung. Dia melihat dari sudut pandang hijin Ismail. Tahu kan? Ini, ini, ini kaabah. Ini ada lengkungan hijin Ismail. Di sini ada pintu kaabah. Ya kan? Di sini pintu kaabah. Di sini ada Begitu ditanya, orang pertama menjawab, dia bilang kaabah itu melengkung karena dari sudut pandang ini. Yang kedua, dia bilang kaabah itu ada pintunya. Inilah orang kedua. Yang ketiga, dia bilang kaabah itu lurus, Jack. Dari sini dia melihat. Begitu tanya lagi, bagaimana kaabah? Dinding lurus, tapi di pojoknya ada putih-putihnya. Dan di sini dia melihat. Sekarang Munzalan, Masjid Kapal Munzalan, dakwah Islam, apapun yang Antum hari ini lihat, Antum boleh bebas melihat dari sudut pandang mana saja. Jadi memang dia melihatnya itu ya macam-macam gitu. Suka-suka dia saja. Ada yang dari sebelah sana, ada yang lagi di sebelah sana, ada yang lagi di sebelah sana, ada yang lepas di sini. Ya, gak bisa kita nentukan. Kau harus lihat dari satu sudut pandang, gak gitu. Gak bisa. Dia tengok dari angle yang berbeda-beda gitu. Dan dia menyimpulkan pun dengan kesimpulan yang dia mau. Pakai persepsi. dan objektif ini objektif menurut dia gitu. Saya ini udah fair kok melihat ini gitu. Saya ini benar kok gitu. tapi kalau pakai drone kira-kira ngelihatnya beda gak? Hah? Yang tadi si paling merasa ngelihat ini dengan angle yang benar, kira-kira kalau dia terbang pakai drone jadi malu gak? Aku udah paling objektif menilai ini, kata dia. Maksud saya, objektif ini bukan, kan saya paham, bukan tentu kan kayak gak terima gitu. Subjektif, kiai. Subjektif itu kan apa subjektif? Mana subjektif? Pandangan sepihak kan. Kalau objektif? Keseluruhan. Nah, yang saya maksud adalah iya, paham saya. Paham. Ya kan? Objektif itu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruh pendapat atau pendapatan pribadi. Iya. Orang itu ngelihat dari angle yang beda-beda semuanya dan dia menganggap jadi gini, biar enggak, enggak ini ya, self-claim. Nah, udah. Paham gak maksud saya? Objektifitasnya itu adalah self-claim. Itu yang saya maksud. Nih, nih, nih. Lihat, 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 lihat. Apakah kita sudah benar-benar objektif melihat ini? Ya, enggak tahu objektif menurut siapa, gitu loh. Saya ini objektif loh. Ketemu antum sama orang yang melakukan kesalahan tapi dia mengatakan dia benar. Ada, kan? Nah, maka saya bilang manusia itu cenderung self-claim. Saya kan belum selesai jelaskannya. Saya kasih ilustrasi tadi, nih. Nih, Kak Bah. Aku ini paling objektif. Aku paling SPO. Si paling objektif. inilah yang tadi disebutkan Allah di Quran. Nuhminu bi-ba'din wanakfuru bi-ba'din. Dia merasa Islam itu ya begini. Aku harus pilih. Ini ambil, ini ambil, ini ambil. SPO. Jadi, objektifitasnya itu juga sebenarnya adalah subyektifitas. Tak jelas. Karena pakai bahasa ini ribet. Saya kasih antum ilustrasi kayak gini. Apakah orang yang melihat Hijri Ismail itu salah? Apakah orang yang melihat Hajar Aswat itu salah? Apakah orang yang melihat dari Rukun Yamani salah? Tidak juga. Dia sedang lihat Kak Bah. Sekarang coba nih. Wakil pengasuh ada banyak di pondok ini. Subah saya suruh mereka jelaskan apa itu Masjid Kapal Munzalan. Saya yakin jawabannya betul-betul. dan mereka mengatakan inilah pandangan kami tentang Masjid Kapal Munzalan. Inilah pandangan kami tentang Ayaman. Ayaman itu begini, Ayaman itu begini. Mungkin benar? Mungkin benar. Pasti benar? Tidak. Bisa dipastikan. Wallahu Kiai Syukri yang lama digontor belum tentu paham gontor. Jadi waktu bersama itu belum tentu sama dengan pemahamannya. Karena banyak orang bersama tapi tidak sama-sama. Coba diulang? Banyak orang bersama tapi tidak sama-sama. Bersama dia. tapi ya beda. Satu ke timur, satu ke selatan. Memang secara fisik nampak bersama. Tapi ada orang yang ditakdirkan Allah jauh di mata dekat dalam doa. Fisiknya di Pontianak. Yang satu fisiknya di Pulau Sumatera. Yang satu di Sarawak. Yang satu lagi di Kucing. Satu lagi di Sabah. Satu lagi di Brunei Darussalam. Secara fisik jauh. Tapi hati dekat. Nah, ini yang Allah takdirkan orang-orang yang dipilih sama Allah. Semoga kita semuanya yang mendengarkan pagi hari ini, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa melihat dengan penglihatan yang benar. jangan sampai kita melihat dengan objektif yang sifatnya self-claim. Tengah. 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 Tengah.